Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat bonsai sekalian Berjumpa lagi dengan Channel Istana bonsai yang jenderal Jadi pada kesempatan sore hari ini Kita akan Mempersembahkan yaitu Satu persiapan Proses Tetek Pohon lantana Jadi Yang sudah jadi Sekitar 2 bulan yang lalu Telah kita lakukan penyetekan Ini baru satu jenis Yang untuk satu Pohon lagi nanti akan kita setek Tiga jenis Jadi ada putih Ada oran Dan ada ungu nanti Jadi mari kita ikuti Tapi sebelum berlanjut Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Kita mulai Langkah yang pertama Kita Pasat dulu Kita tentukan dulu Mana yang akan kita Setek Terima kasih selamat menikmati selanjutnya akan langsung kita lakukan penyetekan jadi disini ada satu asisten ini udah ahlinya untuk petek lantanan ada gunting, ada cutter, ada pisau, ada plastik cungkup dan ada karet untuk nali cungkupnya nanti lanjut jadi begini ya mau di setek ranting apa setek ini setek ranting mas setek ranting ya kita belah ini nah kita belah terus kita masukkan yang warna putih ini warna putih ini impor ini barang impor ini nah kita sisipkan kita pertama kita ini kan dulu bikin B terus langsung kita sisipkan terus kita tali kita tali dengan plastik oke dengan plastik itu harus kenceng ya mas ya harus kenceng kalau gak kenceng? kalau gak kenceng lepas lepas sini juga harus di ini apa namanya dicungkup nanti oke mas oke kita taruh tempat yang dingin nah itu harus kenceng ini nalinya ya ini sahabat penyakit kalian telah selesai untuk sementara ya nanti disempurnakan jadi ini dari saya seni tertinggi adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan menjadi orang kreatif itu banyak keuntungannya kamu tidak perlu takut gimana kamu berada sebab selalu ada tempat untuk orang-orang kreatif orang-orang kreatif akan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan orang baru bahkan saat berada pada posisi tersulit pun kita mampu mengatasinya dengan baik yuk kita lanjutkan mas kita pasang cukup mas kita pasang cukupnya mas ke sini mas nah bantu pasang cukupnya langsung ini cukupnya langsung sekaligus tidak satu per satu ya biar mas cukup yang cukup it's good it's good it's good pasang cukupnya dengan baik mas hati-hati supaya tidak kita kecubles ini ya tiga warna ya sahabat pun sekalian yuk masuk itu yang sana belum jadi paling atas ini warna ungu ya terus ada oran terus ada kuning ada putih lalu untuk patah terus mentokin aja mas tali di disininya diikat di ininya jadi ini saudara Bambang Purwanto ini sudah berpuluh-puluh pohon ini yang sudah disetek hasilnya alhamdulillah lumayan luar biasa ini nanti cara membukanya Pak Lora ya itu nanti kalau sudah satu minggu minimal dibuka mas ya baru dibuka ya satu minggu dibuka kalau sudah kelihatan masih hijau ini kan hijau ini oh iya masa nah ini sahabat pun jati kalian langkah indah walaupun lantana atau temblekan ini tapi kalau sudah sudah bagus seperti ini tembleknya wangi tidak bau lagi ini kan ada nilai ekonomi yang tinggi ini ini termasuk ini Pak ya cara pemupukannya terus memberi penyiramannya itu harus kalau saat-saat seperti ini harus setiap hari kita siram oke mas pemupukannya terus biar berbunga itu pakai ini jangan pakai ore ya pakai mici oke penyedap rasa itu penyedap rasa ya oke ada tambahan tip namanya bunga-bunga cinta ini temblekan tapi wangi oke mas ya selesai mas ya oke dengan sempurna ya dengan sempurna mudah-mudahan tumbuh dengan sempurna dari saya istana bonsai sang sindral mengucapkan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh